Sejak dahulu, Jakarta sebagai tanah leluhur orang Betawi menjadi kawasan transit berbagai orang dengan berbagai kepentingannya. Orang-orang yang datang dari berbagai suku dan etnis tersebut kemudian berbaur dengan masyarakat Betawi. Akulturasi budaya pun terjadi melalui banyak hal, termasuk perkawinan. Proses akulturasi berbagai budaya tersebut kemudian melahirkan seni dan tradisi Betawi yang unik. Salah satunya dapat dilihat dari tari lenggang nyai. Meskipun umurnya belum lama, tari yang diciptakan pada tahun 2002 oleh Wiwik Widya Stuti ini merupakan salah satu seni tradisi Betawi yang banyak dikenal selain tari ondel-ondel. Terciptanya tari lenggang nyai, konon terinspirasi dari perjuangan nyai Dasimah. Nyai Dasimah adalah seorang gadis Betawi yang merasa bingung dalam memilih antara pemuda Belanda atau pemuda Indonesia sebagai pasangan hidupnya. Setelah ia memutuskan untuk memilih pemuda Belanda sebagai suaminya, nyai Dasimah justru mengalami pengekangan dan perlakuan tidak menyenangkan dari suaminya tersebut. Lalu, pemberontakan atas pengekangan tersebutlah yang kemudian menginspirasi Wiwik Widya Stuti untuk menciptakan sebuah tari yang dia beri nama dengan tari lenggang nyai. Awalnya, tarian ini hanya berupa penciptaan tari biasa untuk memperkaya hasanah tari ciptaan Wiwik Widya Stuti. Kemudian, pada tahun yang sama pula, Wiwik Widya Stuti diminta membuat tarian massal untuk acara pembukaan kejuaraan sepak bola Liga Mandiri yang diselenggarakan oleh PSSI di Stadion Gelora Bung Karno. Tarian ini dibawakan oleh 400 penari dari 20 sanggar tari di DKI Jakarta. Kostum asli yang dibuat oleh Wiwik Widya Stuti untuk tarian lenggang nyai adalah warna hijau pupus dan merah terang. Tarian ini juga dibawakan massal dalam acara para desenja di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2002. Kostumnya saat itu berwarna merah putih karena menyesuaikan dengan tema kemerdekaan. Setelah kedua pementasan tersebut, tari lenggang nyai menjadi marak karena para penari yang terlibat secara tidak langsung tanpa diorganisir menyebar luaskannya, sehingga tarian ini menjadi populer di kalangan masyarakat. Tari lenggang nyai kemudian sering dibawakan dalam acara-acara khusus di Indonesia maupun mancanegara. Tarian ini juga dikenal dengan nama lain yaitu Tari Lenggang Betawi. Secara umum, gerakan tari lenggang nyai merupakan gerakan yang luwes tapi pasti. Meskipun begitu, terkadang terselip gerakan ragu-ragu seperti menggambarkan perasaan galau seseorang gadis. Pada bagian lain juga, tampak gerakan yang menggambarkan keceriaan dan kegembiraan gadis Betawi seperti kegembiraan seseorang yang bisa menentukan kehidupannya sendiri. Sama halnya dengan tari-tari asal Betawi yang lain, Tari ini tidak lepas dari iringan musik gampang kromong. Dilihat dari segi kostum yang dikenakan, tari lenggang nyai kental dengan wasa pecinan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari warna-warna cerah yang dikenakan pada kostum, selain juga menampakkan tutup kepalanya yang identik dengan kebudayaan Tionghoa. Tari lenggang nyai mengandung 32 unsur gerak yang dibawakan secara dinamis oleh 5 hingga 8 orang penari perempuan. Ragam gerak pertama hingga ketiga berupa selut nyai, tumpang kepe, dan genjot geblak. Gerakan ini menggambarkan kebingungan nyai dasima dalam menentukan jalan hidup pernikahannya, ketidakbahagiaan yang dialami setelah menikah dengan opsir kompeni Belanda. Hal ini digambarkan oleh para penari yang bergerak dari satu sisi ke sisi lain, seperti orang yang berlari ke sana kemari karena bingung. Ragam gerak puter geong, klunter, dan palang tiga menggambarkan kegundahan dan kegalangan nyai dasima karena sebagai istri kedua, ia tidak mendapatkan limpahan kasih sayang penuh dari suaminya. Rintangan dan tantangan terkait status pernikahannya membuat nyai dasima tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun mencoba pasrah dan tidak memperdulikannya, meski sebenarnya ia merasa tidak bahagia hidup sebagai istri kedua Edward William. Pada ragam gerak miwir ampok, penari menundukan kepalanya dengan mimik murung dan terlihat seperti menutupi wajah. Ekspresi ini menggambarkan rasa malu dan kesedihan nyai dasima menerima cemohan dari banyak orang yang disampaikan kepadanya. Ia merasa tidak tenang dengan cemohan tersebut dan membuat dirinya semakin hari menjadi semakin tersudut. Ragam gerak palang miwir, gibing ukel, dan gibang menggambarkan keyakinan nyai dasima atas keputusan yang diambilnya setelah sekian lama ia berada dalam kebingungan serta rasa gundah. Ia telah menemukan cinta sejati pada diri Samiun yang merupakan lelaki betawi yang konon sudah beristri tetapi sering mengantarkannya berpergian. Nyai dasima tidak hanya merasa sedih karena ia tidak mendapatkan kasih sayang penuh tetapi juga marah karena kerap dihina sebagai perempuan kampung dan direndahkan dengan statusnya yang merupakan seorang pribumi. Nyai dasima telah menentukan pilihan dengan pemikiran panjang dan siap menerima segala resiko. Ragam gerak tusuk menggambarkan ketegasan, keyakinan, dan rasa bahagia. Pada gerakan ini, penari menggambarkan puncak kebahagiaan nyai dasima yang menyadari bahwa kebahagiaan berasal dari dalam diri sendiri. Ia tidak lagi memperdulikan cemohan orang-orang atau hinaan yang diterima dari suaminya sebagai seorang pribumi. Nyai dasima telah menentukan jalan hidupnya dan merasa percaya diri dengan segala resiko yang ia hadapi. Ia merelakan harta kekayaan dari perolehnya dari pernikahan dengan Edward William untuk meraih kebahagiaan bersama Sami Un. Gerak tumpang tali tingkat, topang dagu, dan selancar menggambarkan kepercayaan diri nyai dasima dalam menghadapi segala resiko meski harus melepaskan semua harta kekayaannya. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan dari lelaki pilihannya, Sami Un. Gerak silat dalam tarian ini menggambarkan keberanian nyai dasima melawan prajurut kompeni yang mencari dan meneror dirinya. Nyai dasima berlatih silat dengan Sami Un sebagai gurunya untuk menjaga dirinya. Cinta sejati telah didapatkan Nyai dasima dalam diri Sami Un. Ia mendapat kenyamanan dan ketentraman bersama orang yang mencintai dan dicintainya tersebut. Kebahagiaan dasima digambarkan pada gerak kepak jimbe dan selut nyai. Gerakan tangan yang cepat dan lincah serta langkah kaki ke kanan yang menunjukkan suatu kebaikan. Pergerakan yang seolah mengalir merupakan penggambaran kebahagiaan dasima selamanya bersama Sami Un. Dari penjelasan-penjelasan mengenai tari lenggang nyai tersebut, nilai moral pada tarian ini merupakan pesan untuk kaum perempuan yang sedang menentukan pilihan hidupnya. Dalam tarian lenggang nyai, dapat dimengerti bagaimana menjadi seorang wanita harus memiliki prinsip yang kuat dan berani mengambil keputusan dengan resiko apapun yang akan dihadapinya. Berdasarkan keteguhan dan keyakinan, semua dapat dihadapi dengan hati dan pemikiran yang damai.